Menghina Allah itu tidak harus menistakan ayat, menghina ulama, itu terlalu kecil. Yang bahaya ada sifat dalam diri kita, yakin besok tidak makan itu sudah menghina Allah karena khawatir tentang bagaimana Allah mengatur rizki. Udara yang kita hembus pun dengan setiap hal nafas kita adalah rizki. Mau alat secanggih apa lagi yang kau akan gunakan untuk menghitung nikmat berupa rizki dari Allah. Allah datangkan rizki dari jalan yang tidak disangkat-sangkat. Allah itu tergantung prasangka kita. Rizki itu sudah diatur, akhirat yang belum jelas. Tapi berapa juta orang yang berpikir hidup enak, berapa persen orang yang berpikir mati enak. Kalau bersyukur, aku tambahkan. Kalau kukur, aku ambil. Alhamdulillah.